orang tua karena lo punya orang tua begitu abram mau pergi dia ajak aja lo punya kesian kesian anak anak nah ini berarti abram punya belas kesian saudara-saudara kalau saudara punya keluarga dari kampung atau punya adi punya kepunakan punya paman siapa saja saudara ya kan kita ingin bantu amin saudara saya ingin bantu dan saya yakin saudara-saudara ingin bantu ya itu berarti saudara punya belas kesian kita punya belas kesian demikian juga abram ya abram itu punya belas kesian abram itu seorang yang baik hati dia mau menampung yang namanya lot gak gampang loh orang jadi baik hati ya kan orang jadi baik hati itu kadang-kadang dimanfaatin oleh orang lain abram pun begini abram dimanfaatkan oleh lot apa yang terjadi setelah abram ikut lot suatu saat Tuhan berkata abram sama lot kamu harus bisa lalu abram dan lot berdiri di atas satu bukit lalu abram berkata lot kamu pilihlah daerah yang kamu sukai saya akan pilih setelah yang kamu pilih ya ini lot sebetulnya sudah ditolong oleh abram ya papanya sudah meninggal dikasih segala sesuatu abram jadi seperti anak sendiri baik atau tidak baik ya yang bagus diambil buat diri sendiri yang jelek-jelek saya disisain untuk pamannya kira-kira kalau seorang jadi pamannya seperti abram jadi keponakan seperti ini diapain ya dikerjain sama lot ini ya hartanya si abram juga diambilin ya sama lot itu memang untuk menerima orang menjadi baik sama orang susah karena kadang-kadang kita dikerjain ya saya kadang-kadang dikerjain ya beri tolong beri bantu ya kadang-kadang sejarah kita jadi sakit hati ya kadang-kadang ternyata abram itu juga sama ya dan abram terus berbuat baik dia memiliki kebaikan hati sejarah kalau kita berbuat baik kepada orang lalu orang berbuat jahat kepada kita kita bersyukur saja karena kita punya berkat yang besar amin orang yang berbuat baik lalu dijahati oleh orang lain berarti berserah orang itu sementara mengutang kita dan yang balas Tuhan kalau Tuhan yang balas wah berkatnya besar amin berserah orang yang berbuat baik selalu berbuat baik selalu meskipun dijahati orang tidak akan kehilangan berkatnya amin berserah Tuhan pasti tidak mudah Tuhan pasti akan membalas kepada orang-orang yang berbuat baik selalu haleluya abram pun demikian abram memiliki belas kasihan kepada keponakannya Lot tersebut ya dia tinggalkan keekwannya lalu dia kenakan belas kasihan ini dan sejarah berkali-kali ya sejarah Lot itu berbuat salah kepada dia berkali-kali Abram itu mengasihi meskipun kemudian Lot itu sudah menyakiti Abraham dan Abraham terus bantu terus bantu terus bantu terus tolong dia asalkan kita punya belas kasihan kita akan diberkati oleh Tuhan haleluya jadi yang paling penting kita menyedari bahwa segala perkati yang kita miliki bukan milik kita 100% segala harta kekayaan kita bukan milik kita 100% segala pendapatan yang kita dapati itu bukan milik kita 100% karena di dalamnya ada milik Tuhan di dalamnya ada milik Tuhan